hai 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 lompok terenggap gondis Bapak-bapak yang serba bisa Bapak-bapak yang serba bisa Tengah begini Luar biasa keren Luar biasa menyajikannya Pak Marsuki dan Pak Tri Yang belanja Pak Arkesan Ini keren ini luar biasa ini Umat yang terkasih Kita sebagai gereja Maria Bunda Allah Paroki Administratif Pelamongan Indah di Semarang Ini sungguh merasakan berkah Tuhan Dimana segala unsur kehidupan Di dalam gereja ini hadir Memberikan yang terbaik Dan sekarang Saya bersama Pak Arief Pak Marsuki dan Pak Tri Ingin menceritakan Kisah indah Yang terjadi Menyambut berkah penetapan Paroki Administratif kita Dan sungguh terjadi dan terlaksana Dengan baik Dengan dinamika Yang luar biasa juga Dalam hal ini Gereja kita sudah berapa tahun? 10 tahunan ya? Kurang lebih 9 Oh 13 Oh 13 tahun 14 dengan tahun ke-13 Pasti kondisinya tidak seperti baru Maka kemarin mengupayakan Dari Pak Guyupan Santo Yusef Ini punya niat yang sangat mulia Yaitu Mempercantik Gereja kita tercinta ini Dengan upaya pengecatan Dan puji Tuhan Sebelum Penetapan Oleh Bapak Uskup Sudah selesai Bahkan sebelum Natal Sudah selesai Maka bisa dipakai Untuk perayaan Natal Dengan gereja yang lebih Cantik Lebih bersih Ini sungguh Karya Tuhan Melalui Umat di sini Maka Dalam kesempatan ini Monggo Siapa yang mau Berkisah Cerita ya Cerita Ini Suatu yang Pantas Untuk dibagikan Saya mengawali Boleh Mengawali Pak Manzuki ya Oke Terima kasih Romgo Jadi Memang Dalam usia yang Ke-14 Gereja kita Itu memang Sudah tidak mudah lagi Tidak mudah lagi Dan Kebetulan Dengan Adanya Romo Bundan Umat Seluruh Gereja NPA ini Punya Semangat yang Besar Amin Semua merasa Gandar beni Terhadap Gereja ini Dan Salah satunya Pak Gujuban Santu Yusef Yang sering ketemu Di gereja Untuk berkegiatan Itu melihat Gereja Gedung gereja ini Cat-catnya Sudah pada Buram Sudah pada Ngelotok Panunen Sudah 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 Tidak seperti yang Sementara di bagian lain Kita akan menyambut Berkah Penetapan Dari Bapak Uskup Sehingga Rasanya Kok Tidak Layak Kalau nanti Bapak Uskup Perawo Gejanya Panunen Harus Mempercantik Sementara Di penghujung Tahun itu Kepengurusan Yang Lama Sudah Sudah Istilahnya Untuk Menyusun Anggaran Segala macam Itu sudah Sudah Kesulitan Maka Kita ingin Apa Ya Menginisiasi Bagaimana Kalau itu Diupayakan Dengan Dukungan Seluruh umat Tentu Dan juga Persetujuan Dari Romo Dan Pengurus Yang Ada Lalu Kemudian Kita Menghubungi Tukang set Menghubungi Tukang set Untuk Menghitung Menghitung Biaya Ini Yang Dicet Hanya Kusen-kusennya Dulu Tidak termasuk Temboknya Oke Sehingga Untuk Kusen-kusen Seluruhnya Itu Berapa Biayanya Dan Jendelanya Itu Banyak Buang Ya Jendelanya Banyak Buang Sekali Ada 32 30 Wah Itu Sama Pintunya Satu 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 Belakang Itu Ternyata Setelah Dihitung Itu Tinggi Sekali Belum Kisi-kisi Yang Di atas Pintu Itu Sehingga Kemarin Setelah Kita Mengundang Tukang Ternyata Maha Sekali Maha Maha Sekali Kemudian Kita Sempat Konsultasi Sama Romo Ada Keinginan Untuk Mempercantik Tapi Terkendala Dengan Biaya Yang Besar Kemudian Ini Luar Biasa Romo Bundan Punya Channel Yang Lain Channel Yang Lain Dari Jogja Pak Agung Kemudian Memberi Solusi Kepada Kita Dengan Harga Yang Pantas Dengan Harga Yang Pantas Sehingga Sesuai Kemampuan Kita Ini Luar Biasa Berkat Tuhan Yang Tadinya Kita Sudah Tidak Tidak Terjadi Tiba-tiba Ada Pak Agung Juru Selamat Selamat Tuhan Mengirimkan Selalu Orang-orang Alatnya Yang Membantu Kita Untuk Mencapai Tujuan Yang Kita Ininkan Tujuan Yang Baik Untuk Mempercantik Gereja Ini Alhasil Bersepakat Dengan Pak Agung Siap Mengerjakan Dengan Target Waktu Tiga Minggu Meskipun Kenyataannya Ternyata Dua Minggu Sudah Selesai Sempat Ada Keraguan Namun Kita Optimis Ada Ada Di antara Tim Yang Juga Wah Tidak Mungkin Ini Tidak Mungkin Ini Karena Memang Kita Berbarengan Juga Dengan Kesibukan Persiapan Natal Sehingga Ada Latihan Kur Ada Ya Macem-macem Aktivitas Di Gereja Sehingga Ada Sempat Keraguan Tetapi Kita Tetap Optimis Kita tetap Optimis Terutama Romo Ini Selalu Menyemangati Kita Untuk Jangan Pesimis Karena Kita Bekerja Untuk Tuhan Nanti Tuhan Sendiri Yang Akan Menolong Kita Membantu Dan Puji Tuhan Singkat Cerita Dalam Dua Minggu Selesai Targetnya Tiga Minggu Dua Minggu Selesai Puji Tuhan Kalau tidak Salah Itu Mulai Tanggal 10 Desember Dan Sebelum Natal Tanggal 20 Tanggal 21 Sudah Selesai Sudah Selesai Tukang Sudah Meninggalkan Pelamongan Dan Puji Tuhan Tidak Mengganggu Aktivitas Persiapan Perayaan Natal Misah Harian Jalan Misah Mingguan Jalan Sakramen Tobat Juga Jalan Semua Jalan Tidak Mengganggu Agenda Perayaan Natal Dan Ini Luar Biasa Kita Bersyukur Bukan Hanya Pengecatan Salah Dalam Perjalanan Pekerjaan Itu Ada Tambahan Menutup Atap Yang Bocor Menutup Atap Yang Bocor Betul Ada Tambahan Pekerjaan Kemudian Ada Tambahan Lagi Membuat Kanopi Membuat Kanopi Malah Tambah Berkatnya Yang Tadinya Hanya Ngecat Saja Tiga Minggu Tetapi Ini Dua Minggu Dapat Atap Dan Kanopi Luar Biasa Dan Sekarang Kita Merasakan Manfaatnya Manfaatnya Sangat Besar Itu Sudah Digunakan Dan Sangat Membantu Dan Kita Syukuri Setelah Kita Gunakan Oh Jogul Memang Kita Butuh Seperti Ini Garis Besarnya Romo Mungkin Dilengkapi Dengan Pak Tri Dan Pak Pak Tri Mengawal Dari Pagi Sampai Sore Untuk Pelaksanaan Ya Pengawalnya Pak Tri Dan Pak Jati Kayaknya Gayung Bersambut Dari Umat Itu Juga Partisipasinya Itu Begitu Besar Setelah Dibentuk Panitia Pengecatan Gedung Gereja Itu Kita Langsung Action Melalui Medsos Perlingkungan Kita share Butuhnya apa Mas Sudah ketemu Dengan Tukangnya Ini Pak Koran Koran Terus Solatip Kertas Share Begitu Umat Pada Membaca Terus Antusiasma Membantu Dengan Donasi Ikhlas Ngirim Langsung Koran Kita sempat ragu Koran Itu Karena Sudah pada Tidak punya Koran Sekarang Tidak Jamannya Koran Barang Langkah Butuh Koran Segitu Banyaknya Yang Pak Tri Yang Menyata Terkumpul Yang Membirakan Ada Umat Yang Berterita Sampai Beli Koran Karena Di rumah Sudah Tidak Langganan Karena Membantu Menyumbang Sampai Beli Koran Terus Dia Cari Penjual Penjual Beli Keluan Terus Saya Ada Tiga Kilo Belan 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 Kita Monitor Tiap Hari Perhari Saya Pak Jati Telitinya Pak Jati Saya Tidak 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 Mas 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 Bujituhan Tidak Jadi Terusgan Dan sangat bergembira Sekali Selesai Sebelum Waktunya Yang Selesai Sebelum Waktunya Ini Luar Biasa Terut terang Saya Bersyukur Dan Tergila Sekali Ini bapak-bapak yang pensiunan itu Kembali terjun Bukan terjun aja Kembali menjadi berkat Bahkan bercahaya Lah ini berkat bapak-bapak ya Ini yang mengawal semua ya Tidak terkirakan Saya pribadi itu tidak sampai segitu Jadi puji Tuhan dengan adanya romo Bundan hadir Di tengah-tengah kita itu Semangat kita itu Seratus delapan Dan ya Donasi itu mengalir Terus kapan lagi Pak Tri Kurang itu loh Saya mau bayar sendok romo Saya berkata, Pak Adik saya ini butuh sekali Tak beli lagi Tidak usah Pak Tri, ambil aja nanti butuhnya berapa Kalau siang-siang itu ada yang Nyumbang makan siang bareng Itu enggak Itu enggak terprediksi Itu enggak terprediksi kak gitu loh Itu kita tidak terpikirkan Ibu-ibu Maka melakukan makan kita Kita istirahat Ada makan siang Turun dari surga Sekarang umat merasakan Memiliki gereja ini besar Bandar Benny ya Bandar Benny Betul-betul-betul Ya ini segeda cerita pengalaman Saya menjadi tim yang dibentuk Roma sendiri Untuk panitia pengecatan Puji Tuhan Ada bonus juga Membersihkan sawang-sawang Senior-senior Naik pakai scaffolding Pakai sapu panjang Pak Tandio Juara-juara Pak Tandio Karena ada pengecatan Ada scaffolding Mengapa tidak sekalian Mengapa tidak Tidak terpikirkan sebelumnya Tapi karena ada scaffolding itu Sekalian naik Membersihkan Sawang-sawang Ayo mari kita syukuri Dengan ini Telepon dulu ini Luar biasa Luar biasa sekali Luar biasa Ketuk pisang Ini apa Ketuk pisang Ternyata umat kita Itu sangat Mendukung ya Antusias Antusias Tinggi sekali Di luar Di luar Apa Dugaan kita semua Prediksi kita Kayaknya Ya kan kita sudah mengalami Di sini Ya Saya Melalami sendiri Indah pada waktunya Ya betul Di saat membutuhkan Umat mendukung luar biasa Ya kebetulan Ada pandemi segala Jadi pandemi itu kita Seolah-olah Vakum Vakum Terhenti Begitu dibuka Pintunya Ayo bergerak Mantap 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 Jadi Kayaknya Di segala hal ini Kita Bisa hidup Amin Amin Hidup baru Hidup baru Di gereja ini Terus Saya merasakan Sendiri hal ini Amin Saya jadi orang katolik Saya berapa nama itu Romo Amin Amin Dari Dari Idil-idil Amin Amin Sampai Amin Amin Karena kedatangan Romo Jadi bisa menggugah kita semua ide-idenya Roma sendiri terus perhatiannya ke kita ke umat menyapa umat bagaimana tiap pagi kita belum pernah merasakan adanya Roma seperti itu jadi ya kangen lah kangen seperti figur yang semuanya bisa saya belajar dari panjang lalu kemarin ada sumbangan ya Pak Arief itu betulnya gini kalau saya itu tidak tahu prosesnya dari awal tahu-tahu kok apa namanya di dawai kumpul kemudian kita membicarakan pengecatan saya tidak waktu diinisiasi sama Pak Marduki saya memang belum tahu jadi terus ternyata ada ini oke kemudian dan sebagainya ternyata sudah ada informasi catnya akan didonasi full luar biasa jadi catnya itu full full donatur dari satu orang bahkan masih ditawari loh masih ditawari temboknya mau kapan ini kita terima kasih pada keluarga Cik Yuni dan Pak Alan yang memberkati gereja dalam proses pengecatan ini ya terima kasih tidak nyacat loh Roma ya tiner oh segala kebutuhan proses itu ya dempul dempul bahkan sempat sempat tahu kemarin kurang ya tiga kali Tiga kali kurang ini Pak Arief yang riwariwi tidak apa-apa artinya saya itu sekarang itu yang bisa saya persembahkan itu waktu Roma puji Tuhan amin ya saya itu ya dilalai kok ya banyak waktu jadi saya kira itu ya sesuatu yang biasa saja daripada di rumah itu amin amin melakukan sesuatu dengan gereja gitu ya ini juga baik misalnya nanti kita akan bentuk apa ya semacam gerakan misalnya sabtu pagi ngereja lah raketong ngapain itu betulnya banyak loh yang bisa kita kerjakan kalau kita itu misalnya ada gerakan-gerakan seperti itu wah ide bagus loh ini sehingga nanti gereja kita makin hidup umat makin interveni nampak nampak ya kadang-kadang nani-nani apalah misalnya kalau yang tidak kalau berkumpul itu kan pasti ada informasi ide-ide itu pasti ada mungkin dibuat jadwal ya jadwal kayak kerja bakti setiap minggu itu gantian entah mungkin lingkuan atau wilayah berputar terus gitu mungkin judulnya enggak kerja bakti apa? awang-awang ngeduk kerja bakti apa? apa bagus ya? nguri-uri cinta bakti ya sebagai bentuk perhatian aja untuk datang ke gereja nginguk 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 jadwal guyub gayeng guyub gayeng antarpeni gereja karena nanti kan misalnya rakyatang dateng nyirami tanaman pangkas-pangkas yang kelihatan ribun itu kan hal-hal sederhana tapi itu kalau rutin dan umat hadir umat berperan serta itu harapannya ngajak yang lain karena seperti rumah kalau rumah itu kosong tidak ada penghuni tidak disobok itu lain lho suasananya auranya lain namun ketika rumah itu ada penghuninya lalu penghuninya itu hantar beni rumah itu rumah itu akan menjadi asri hidup hidup nah begitu pula gereja kita ini juga bangunan rumah rumah kedua ya ini ya rumah kedua rumah kedua ya rumah kedua maka perlu di di uri-uri uri-uri kita perlu hantar beni perlu apa ya nakni-nakni perlu untuk menata sedikit-sedikit dan akhirnya semakin indah ya ini terus kembali ke proyek kita kemarin yang pengecatan puji Tuhan sudah selesai kemudian proses administrasi apa namanya berita acara serah terima kemudian pelunasan juga sudah dilakukan semua beres jadi pengecatan pembetulan satu talang kanopi pembuatan kanopi kemudian ada sedikit pekerjaan tambahan kanopi puji Tuhan sama Pak Agung di free bonus tidak di charge luar biasa berkah Tuhan terus itu ya motong tutup itu ya pintu apa itu air tanduk air biar kalau mau mobil masuk bisa dan konopi itu ternyata berkat untuk kita ya setelah misal hari ibu pagi itu potluck parki malam tahun baru anak-anak UMK luar biasa lalu kemarin syukuran atas segala yang ada ini bubur sung-sung wah itu juga umat juga itu yang dari umat juga ya luar biasa luar biasa banyak banget loh itu bubur sung-sung, candil putiara ketan hitam sama telong komplit komplit tenangnya terus didukung jajanan dari siapa itu Pak jajanan kemarin pisang godok sama kacang dari ini ya sepertinya ya ibu-ibu ya ibu-ibu dan hari ini ini yang menyiapkan bapak-bapak loh ini ini yang yang belanja yang bikin kopi Pak Marjuki yang bikin kopi Pak Marjuki dan Pak Tri wah ini ini dari siapa tadi Pak Edi Pak Edi kirim apa ini luar biasa itulah umat yang terkasih dinamika gereja yang sangat indah sangat hidup dan dinamis semoga nanti ke depan gereja kita terus melangkah sehingga berkah-berkah Allah itu akan makin tercurah dan kita semua bunga karena di dalam gereja menggereja itu cinta kasih kebahagiaan itu harus dikedepankan karena ketika kita menggereja mendapatkan cinta mendapatkan sukacita nanti pulang ke rumah sebagai Bapak yang penuh sukacita menjadi berkat untuk keluarga untuk pekerjaan masing-masing sehingga sungguh gereja itu menjadi jantung menjadi rumah kedua yang memberi support cinta kasih harapan dan iman dan semoga ini berkenan di hadirat Tuhan dan terlebih peneguhan Bapak Uskup sungguh luar biasa untuk kita ya ditegukan sungguh diulang-ulangi guyuk-guyuk rukun santoso dan ini senada dengan nafas gereja dinodal maka terima kasih Pak Marjuki Pak Tri Pak Arif semoga ini menjadi awal yang baik karena kita baru lahir sebagai paroki administratif yang nanti bercita-cita berharap bersama untuk menjadi paroki definitif paroki mandiri dan semoga dimampukan untuk membangun apa pastoran dan pastoral ini perlu optimis yang lebih besar lagi optimis ya Tuhan pasti menyertai bahkan mendukung seperti yang telah terjadi ya estimasinya itu satu namun berlipat oleh Tuhan untuk itu gereja Maria Bunda Allah Guyuk Rukun Santosa Maturnuun Berkatale Berkatale компan pembuka Pembuka 6 拖いたi 1 pembuka 1 rea ke katabr ten se лагga 4 0 https mati atas